selamat pagi teman-teman kelas 8 gimana kabarnya hari ini ya semua ya baik untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kaya dan lagu daerah kaya dan penyanyi lagu daerah baik depannya lagu daerah ada yang tahu pengertian dari lagu daerah ingat pembelajaran kelas 7 kemarin lagu daerah adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu lagu daerah Jawa Tengah berarti lagu tersebut tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Tengah contoh lainnya lagu daerah Sumatera berarti lagu tersebut tumbuh dan berkembang di daerah Sumatera lalu berikutnya ciri-ciri lagu daerah mohon diperhatikan sambil membuka buku paket atau buku LKS bisa juga kalian menyiapkan buku catat untuk mencatat yang saya jelaskan ciri-ciri lagu daerah yang pertama adalah sederhana jadi ciri-cirinya sangat sederhana syairnya sederhana lalu melodi lagunya yang kedua menceritakan keadaan daerah tertentu jadi lagu ini menceritakan kehidupan sehari-hari warga daerah tertentu misalkan lagu daerah Jawa berarti daerah Jawa Tengah berarti lagu tersebut menceritakan keadaan atau kehidupan sehari-hari warga Jawa Tengah lalu yang ketiga adalah memakai bahasa daerah tertentu maksudnya kalian juga sudah tahu bahwa contoh lagu daerah misalkan lagu Soyora Jamu itu dari Jawa Tengah dan otomatis memakai bahasa Jawa untuk ciri yang berikutnya adalah sulit dinyanyikan oleh orang di luar daerah tersebut nah ini bisa kalian coba menjanjikan lagu yang berasal dari daerah lain misalkan kita dari daerah Jawa Tengah menjanjikan lagu yang berjudul Sinanggatulo itu lagu yang berasal dari Tapanuli pasti kita akan merasa kesulitan dengan bahasanya dengan cengkoknya nah itu merupakan ciri-ciri yang keempat dari lagu daerah yang kelima Anonim ingat Anonim Anonim ini memiliki pengertian tidak diketahui nama penciptanya jadi lagu-lagu daerah tertentu yang ada di Indonesia ini tidak diketahui nama pengarangnya baik inilah 5 ciri-ciri lagu daerah lalu berikutnya fungsi lagu daerah tadi sudah kita bahas ciri-cirinya sekarang fungsi-fungsinya fungsi yang pertama adalah sarana upacara jadi musik ini maaf untuk lagu daerah ini sering dipakai sebagai upacara adat misalkan upacara adat kematian perkawinan kelahiran serta upacara keagamaan dan kenegaraan contohnya stanjidor adalah sebuah kesenian betawi bentuk orkes yang biasanya digunakan untuk mengantar pengantin masih banyak lagi contoh berikutnya berikutnya adalah gamelan gamelan ini berasal dari jawa gamelan adalah ensemble musik yang terdapat di pulau jawa madura bali dan lombok nah gamelan ini sering digunakan dalam acara-acara resmi seperti pernikahan sikuran atau yang lain-lain nanti bisa kalian baca juga di buku LKS atau buku paket lalu fungsi yang kedua adalah sarana pertunjukan jadi musik dan tarian masing-masing memiliki pola dan ritmo yang saling berhubungan di berbagai daerah Indonesia penyibunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah oleh karena itu kebanyakan tarian daerah Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari contohnya tari kecak dari bali tari pakarena dari Sulawesi dan tari mandalika dari Nusa Tenggara Barat untuk fungsi yang ketiga sebagai media komunikasi jadi di beberapa tempat di Indonesia ini bunyi-bunyi tertentu yang memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya umumnya penyibunyian itu memiliki pola dan ritme tertentu dan bunyi tersebut digunakan sebagai tanda bagi anggota masyarakat atas suatu peristiwa atau kegiatan contohnya di suatu daerah jika orang mendengar bunyi kentongan dititirkan atau dibunyikan itu merupakan pertanda adanya suatu kejadian atau pertanda adanya bahaya contoh berikutnya bunyi beduk nah bagi saudara kita yang beragama muslim beduk merupakan ciri khas sebagai pertanda tibanya waktu untuk menurunkan ibadah solat lalu fungsi yang keempat media pendidikan atau penerangan musik memiliki peranan penting dalam kegiatan pendidikan dan penerangan dalam hal ini musik digunakan untuk menyampaikan norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat penerangan yang dimaksud disini adalah penerangan dalam memahami peraturan maupun anjuran dari pemerintah musik sebagai media pendidikan dan penerangan sering kita temukan pada yang pertama lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat yang kedua musik dan lagu yang bernafasikan agama sering dipakai sebagai penerang kehidupan yang ketiga musik sebagai wahana pemahaman penerapan dan pensosialisasikan nilai-nilai religius nilai estetis dan nilai sosial kemasyarakatan itu merupakan pengertian dari media pendidikan dan penerangan dengan fungsi lagu daerah yang kelima media hiburan musik menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan jenuh dari rutinitas sehari-hari lalu bisa digunakan juga sebagai sarana rekreasi atau bisa digunakan sebagai ajang pertemuan dengan warga lainnya lalu musik sebagai media hiburan dapat kita temukan dalam bentuk yang pertama sajian permainan seperti konser lalu mendengarkan mp3 sebagai sarana rekreasi dan kita pun bisa ikut bernyanyi untuk melepas lelah kita itu fungsi yang kelima sebagai media hiburan dan yang terakhir sebagai komoditi dan media ekspresi nah bagi para musisi profesional musik merupakan sarana penghidupan ekonomi mereka mereka dihargai lewat karya yang mereka buat semakin bagus dan semakin populernya suatu karya seni musik maka akan semakin tinggi pula penghargaan yang akan diberikan nah dalam dunia industri musik para musisi bekerja sama dengan industri rekaman mereka akan merekam hasil karya mereka dalam bentuk pita kaset dan CD dan akan menjualnya ke pasaran bagi para seniman musik musik merupakan media untuk mengekspresikan diri mereka melalui musik mereka bisa mengembangkan potensi dirinya melalui musik pula mereka bisa mengungkapkan perasaan pikiran gagasan dan cita-cita dari masyarakat atau cita-cita tentang diri musisi tersebut musik sebagai komoditi dan media ekspresi di berlakukan pada saat yang pertama sebagai ajang bisnis yang kedua mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan yang ketiga untuk berkreasi dan untuk berolah musik nah ini merupakan fungsi-fungsi dari lagu daerah nanti bisa kalian baca lagi pada buku panduannya buku paket ataupun buku LKS lalu nah ketika bernyanyi entah itu lagu daerah ataupun lagu pop atau lagu makan negara ketika kita bernyanyi pasti kita tidak lupa harus memakai teknik bernyanyi yang benar nah di kelas 7 sudah diajarkan beberapa teknik bernyanyi yang pertama adalah intonasi intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada lalu yang kedua artikulasi adalah kejelasan dalam menyanyikan syair atau lirik lagu yang ketiga prasering prasering memiliki pengertian pemenggalan kalimat lagu jadi ada satu lagu full yang dimana harus kita penggal atau kita beri jeda fungsinya untuk kita ambil nafas yang keempat teknik bernyanyi yang keempat adalah pernapasan baik di kelas 7 kemarin teknik pernapasan ada 3 yang pertama pernapasan dada yang kedua pernapasan perut dan yang ketiga pernapasan diafragma dan yang paling bagus untuk bernyanyi adalah pernapasan diafragma baik teknik yang kelima adalah interpretasi jadi pembawaan jangan lupa apabila lagu yang kita bawakan itu berdemakan sedih ya kita harus mengekspresikan keadaan keadaan sedih jangan kita malah bernyanyi dengan riang gembira wajah tersenyum atau merawat muka yang kebahagiaan itu tidak boleh nah baik ini adalah teknik dalam bernyanyi baik untuk materi pada pagi hari ini sudah selesai oke nanti apabila ada pertanyaan silahkan kalian bertanya kepada pak adik bisa cabri ke saya atau bisa menanyakan melalui forum di google classroom oke selamat belajar selamat pagi dan berkah dalam selamat pagi terima kasih terima kasih